Bismillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kekajikan. Jadi baru saja Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu, selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Bapak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN, dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otoritas IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengaktian beliau-beliau. Dan sekaligus, Presiden mengangkat Menteri PUPR, Bapak Basuki, sebagai PLT Kepala Otoritas IKN, dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otoritas IKN. Jadi Bapak Presiden berharap, tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wa Menang TR dipanggil oleh Bapak Presiden, agar dalam status sebagai PLT ini, segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya, dengan visi semula, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Saya kira itu pengantar dari saya, saya persilahkan kepada Pak Menteri PUPR untuk menyampaikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin Sasnek dan Pak Wakil Menteri ATR, setelah rekan-rekan sekalian, jurnalis yang saya hormati. Seperti yang disampaikan oleh Pak Amin Sasnek, kami berdua, saya dan Pak Raja, dipanggil untuk diberi tugas tadi sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN, Otoritas IKN. Tugasnya juga sedikit tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mensesnek, bahwa tugas PLT ini sama seperti dengan tugas Kepala dan Wakil Kepala definitif, sampai terbentuknya, hantai ditunjuknya lagi, Kepala dan Wakil Kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan. Fokusnya, tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program. Kita yakin bahwa otoritas sudah membuat program-program dalam pembangunan IKN ini. Kami berdua ditugas untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut, yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu, urban design untuk pengembangan atau pembangunan IKN ini, dengan konsep negara Nusa Rimba. Pertama itu, jadi fokusnya pelaksanaan program ini, permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau ditunjuk sebagai Wakil Kepala, Wakil Kepala UKN, karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, di sewa atau KKPBU. Kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala UKN ini. Yang kedua, juga sesuai dengan perpres OIKN, mempersiapkan embryo dari Pemdasus IKN. Karena nanti begitu perpres ditandatangani oleh Bapak Presiden tentang IKN, maka akan ada embryo Pemdasus IKN tersebut. OIKN tidak serta-merta menjadi Pemdasus. Karena memang tugas OIKN mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. Pemdasus nanti akan disiapkan tersendiri oleh mungkin Satgas bersama dengan, atau Task Force bersama dengan Kemendatri. Saya kira itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang tugas-tugas khusus atau fokus dari PLT Kepala dan Wakil Kepala UKN. Saya kira itu yang kami sangat menekan. Mohon doanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan atau diharapkan oleh Bapak Presiden dan Pemerintah ini bisa dapat kami imban berdua dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.